Apa itu J20? J20 dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota J7 J20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis Utamanya yang Melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin Tujuan J20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif J20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Namun sejak tahun 2008, J20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT Pada tahun 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan Sejak saat itu J20 terdiri atas jalur keuangan dan jalur serpa Serpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal Menggambarkan bagaimana para serpa J20 membuka jalan menuju KTT Peran nyata J20 Pertama, penanganan krisis keuangan global tahun 2008 Salah satu kesuksesan J20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008 J20 telah merubah wajah tata kelola keuangan global Dengan menginisiasi paket stimulus, fiskal, dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar J20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF Serta berbagai development bank utama J20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan Serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial Yang kedua, penanganan pandemi COVID-19 Inisiatif J20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri Negara bank pasiran redah injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih 5 triliun USD Penurunan atau penghapusan biaya dan pajak impor Pengurangan biaya untuk vaksin, hand sanitizer, disinfectant, alat medis, dan obat-obatan Tiga, isu lainnya Selain itu, J20 berpelan dalam isu internasional lainnya Termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan Pada tahun 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional Indonesia memegang presidensi J20 Berbeda dari kebanyakan forum multilateral J20 tidak memiliki sekretariat tetap Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota Yang berganti setiap tahun Sebagai malah ditetapkan pada Riyad Summit 2020 Indonesia memegang presidensi J20 pada tahun 2022 Dengan serah terima pada akhir KTT Roma 30-31 Oktober 2021 Tema Presidensi J20 Indonesia 2022 Recover Together, Recover Stronger Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia Untuk membahu, saling mendukung, untuk pulih bersama-sama Serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan Pilar Presidensi J20 Indonesia 2022 Pertama, memperkuat lingkungan kemitraan Yang kedua, mendorong produktivitas Ketiga, meningkatkan ketahanan dan stabilitas Yang keempat, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif Yang kelima, kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat Manfaat Presidensi J20 bagi Indonesia Pertama, Presidensi J20 tengah pandemi Membuktikan persepsi yang baik Atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis Yang kedua, merupakan bentuk pengakuan Atas status Indonesia sebagai salah satu negara Dengan perekonomian terbesar di dunia Yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya Ketiga, momentum Presidensi ini hanya terjadi Satu kali setiap generasi Kurang lebih 20 tahun sekali Dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin Untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia Baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional Yang ketiga, Indonesia dapat mengorkestrasi agenta pembahasan pada J20 Agar mendukung dan mendapat positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia Yang keempat, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional Khususnya dalam pemulihan ekonomi global Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan Mengingat, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota J20 Yang kelima, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia Khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang tercapai Indonesia kepada dunia Dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi Baik di dalam negeri maupun luar negeri Yang keenam, pertemuan-pertemuan J20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional Sehingga diharapkan dapat terus menggerakkan ekonomi Indonesia Itulah informasi seputar J20